Sebuah motor terbakar di sebuah SPBU di Jalan Raya Pajajaran Pamulang Tanggerang Selatan. Diketahui motor tersebut sedang membawa jirigen perisi bensin dan menyambar sebuah mobil di areal SPBU. Api tampak membesar berasal dari salah satu sepeda motor jenis Matic yang sedang membawa jirigen berisi bensin di areal SPBU Pamulang Tanggerang Selatan, Banten. Diketahui api berasal dari korsleting listrik kabel kunci sepeda motor sehingga memicu percikan api. Dan seketika langsung menyambar jirigen yang berisikan bensin. Api dengan cepat menyambar sebuah mobil yang terpajang di tenda areal SPBU di lokasi kejadian. Warga sekitar pun panik karena khawatir akan terjadinya ledakan. Petugas SPBU langsung berusaha memadamkan api yang terus berkobar dengan menggunakan alat pemadam kebakaran. Akhirnya api pun dapat dipadamkan dalam waktu satu jam. Motor yang dikendarai sama si pengisi bensin dengan menggunakan trigen ini ternyata tidak menggunakan kontak yang normal. Melainkan dengan sambungan tembaga otomatis kalau memang mau mematikan dicopot, kalau menyalakan itu disambung kembali. Di lokasi tersebut petugas sudah memberikan garis polisi di areal SPBU. Dan petugas pun masih terus melakukan penyelidikan atas terbakarnya motor tersebut. Petugas juga mengamankan pemilik motor serta petugas SPBU untuk dimintai keterangan. Dari Tanggerang, Sukron, INews melaporkan.